Ya Rasulullah siapakah diantara manusia umatmu ini yang dianggap paling bahagia untuk bisa merasakan dan menerima syafaat engkau pada hari kiamat kelam Maka disini Nabi SAW mengatakan bahwasannya As'adunnas Manusia yang paling bahagia yang kelak bisa merasakan syafaatku pada hari kiamat Itu adalah Disebutkan oleh Bukhari dalam sahainya Siapa yang mengatakan La ilaha illallah Maka dengan kata lain orang musyrik tidak masuk dalam kategori ini Khalisan kata Ibn Hajar Murni tidak ada tendensi dan kepentingan apapun Hanya untuk Allah SWT semata Dengan kata lain keluar dari kata ini adalah orang-orang munafik Maka barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah Menunaikan Isi kandungan dari kata-kata La ilaha illallah Kalimat tauhid Khalisan min kolbihi Tidak hanya sekedar di lesan semata Beda dengan orang-orang munafik Orang munafik matakan La ilaha illallah Tapi mereka mengingkari secara hatinya Tapi Rasul SAW dengan jelas memberikan persyaratan Mengkola La ilaha illallah Maka berarti keluar orang-orang musyrik Khalisan min kolbihi Keluar orang-orang munafik Siapapun yang mampu menunaikan dua hal ini Kata Rasul SAW Termasuk hambaku dan umatku yang paling bahagia Merasakan syafaatku gelap Terima kasih telah menonton!